Di Sidoarjo, Jawa Timur, pria penganiaya kekasih dan selingkuhannya ditangkap polisi kurang dari 1x24 jam. Pelaku dibukuk di Gresik bersama sepeda motor selingkuhan kekasihnya yang dibawa kabur. Pelaku penganiayaan seniwati dan teman prianya saat berhubungan intim di rumahnya, kawasan Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur, tertangkap. Pelaku dibekuk di kawasan Gresik saat melarikan diri dengan sepeda motor korban dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Cinta segitiga yang melibatkan seniwati, Misto, dan JP ini berujung petaka. Pasalnya saat seniwati tengah memadukasi bersama Misto di dalam kamar dipergoki JP. Karena emosi, pelaku mendobrak masuk dan menganiaya kedua korban hingga kritis. Usai penganiayaan, JP kabur membawa sepeda motor Misto ke Gresik. Dari tangan pelaku, polisi menyita linggis yang digunakan untuk memukul korban dan dua unit sepeda motor. Sebelumnya, wanita yang dikenal sebagai penjahit, seniwati ditemukan terluka parah bersama teman prianya, Misto, di dalam kamar. Korban dilarikan ke rumah sakit Anwar Medika Krian dengan luka parah di bagian kepala dan sejumlah anggota tubuh lainnya. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi segera mengetahui identitas pelaku yang tak lain juga kekasih seniwati. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Bambang Pramono, INews melaporkan. Dan selengkapnya sudah bergabung bersama kami, Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, Kompal Muhammad Wahyudin Latif. Selamat sore Pak Wahyudin. Pak Wahyudin, jadi pelaku ini memang sudah merencanakan aksinya atau bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Jadi, si tersangka atas nama JP ini memang biasanya dia adalah kesehatian rutinitasnya untuk komunikasi dengan PSN, pelaku korban. Kemudian, pada hari itu, tempatnya tanggal 6 Februari 2021, sekitar pukul 18, tersangka JP ini dengan menggunakan sepeda motornya yang bersangkutan memarkir, kemudian menggunakan sepeda pancah milik korban, yaitu saudari SN, kemudian masuk melalui pintu belakang rumahnya. Nah, setelah masuk melalui pintu belakang rumahnya, kemudian sambil menunggu si saudari SN ini pulang, itu berada di bawah tempat tidur atau kolong tempat tidur di kamar sebelahnya. Kemudian, setelah itu terdengarlah saudari SN itu datang, tapi dengan pacar yang lainnya, yaitu saudara MT. Nah, kemudian saudara JP ini selaku tersangka, ini masih menunggu di situ, kemudian sambil mendengarkan percakapan mereka. Kemudian setelah percakapannya tidak ada lagi, kemudian karena sedikit curiga, kemudian tersangka JP ini kemudian mengintip, ternyata tidak ada orang lagi di ruang tamu. Kemudian, yang bersangkutan mengambil lingkis yang sebelumnya sudah ada di kamar bagian belakang tadi, dibawa untuk melihat ke arah depan. Kemudian diintip lah kamar, ternyata saudari SN dan saudara MT tadi sedang melakukan hubungan badan. Nah, kemudian sontak setelah itu dipukulah kepala si korban, baik si MT maupun saudari SN tadi dengan menggunakan lingkis berkali-kali sehingga menyebabkan luka parah dan segera dilarikan ke RS Anwar Medica, Krian. Baik, kalau berdasarkan dari konologis yang Bapak jelaskan, apakah ini termasuk kategori pembunuhan berencana atau spontan, Pak? Jadi, kalau kita lihat dari ini tentunya kalau untuk motifnya, kita lihat di sini adalah motif cemburu ya. Jadi, cemburu tentunya di sini ada upaya perencanaan karena dia juga sudah membawa lingkis dan persiapan perlengkapan sehingga dia juga membawa sepeda dan sebagainya untuk menghindari kecurigaan dari warga sekitar. Namun di sini, awalnya niatnya adalah bukan untuk melakukan pembunuhan terhadap kedua korban, namun hanya untuk membuktikan bahwa si saudari SN ini benar-benar setia lah sama dia ya. Cuman pada kenyataannya ternyata dia membawa pacar lain dan akhirnya juga ketahuan dan terjadilah itu secara spontan. Baik, jadi memang sebenarnya ketiganya saling kenal atau tidak? Ya, saling kenal. Ketiganya saling kenal. Tapi pelaku ini sudah mengetahui bahwa ada pria lain di dalam hubungan mereka? Sudah, sudah ada kecurigaan. Sudah ada kecurigaan, ya. Jadi memang mendatangi rumah korban itu dengan tujuan untuk memeriksa ya Pak ya? Untuk menginvestigasi kebanyakan? Betul. Betul sekali. Kondisi korban yang satu lagi Pak bagaimana? Dua-duanya sekarang dalam keadaan krisis dan dirujuk ke RSUD Sidoarjo sekarang ya. Baik, kondisi perawatan saat ini apakah sudah ada peningkatan sejak kemarin Pak? Kalau kami cek tadi pagi ya ke RSUD Sidoarjo, jadi memang belum ada peningkatan. Jadi artinya belum bisa diajak komunikasi ataupun yang lainnya. Mereka masih bisa lakukan benar-benar perawatan intensif sama rumah sakit. Baik, terima kasih Kompol Wahyudin Latif Kasa Treskrim Poresta Sidoarjo telah bergabung bersama kami di Anyu Sore.